Hai, selamat datang di GPROCK METAL WORLD. Dalam video ini, saya ingin berbicara tentang dua wanita wanita favorit saya dari japan. Mereka adalah Kanami dan Miyako. Beberapa mereka memiliki nama besar, banyak fans, dan mereka memiliki teknik guitar yang hebat. Tetapi sebelumnya, video ini tidak bermaksud untuk bergabung dengan siapa yang lebih baik. Karena Kanami dan Miyako berdua berdua dengan band mereka, Love Bites dan Band Maid. Oke teman-teman, Kanami Tono atau Kanamincho adalah kuitaris dan juga salah satu lagu utama band-maid. Jepang All Female Rock Band yang dibuat pada tahun 2013. Dan Watanabe Miyako atau Miyako adalah kuitaris Love Bites. Jepang All Female Heavy Metal Band yang dibuat pada tahun 2016. Pembeza Jepang All Female вес 50 Assenya K Angani bercerah pada 28 September 1991 di Kanagawa, Jepang. Dan Miyako bercerah pada 5 April 1990. di Osaka, Jepang. Jadi, dua guitarris ini hanya satu tahun lepas, dan beberapa dari mereka juga memiliki rambut yang cantik, dan mereka memiliki kemampuan yang hebat. Kanami suka idea made outfits, dan percaya bahwa mereka menunjukkan bagaimana memiliki pemimpin. Dia telah bermain piano selama 15 tahun, dan the guitar selama 8 tahun. Kanami juga memiliki pemimpin akustik yang disebut Mochi & Cheese. Dan Miyako memiliki interesse dalam musik sejak kecilnya, dan mulai belajar piano pada tahun 3. During summer, when she was 18, she picked up the guitar for the first time, and she learned guitar in full swing after entering university. She had a former member of a drop of Joker, 21G, and the duo Sonic Lover-Eckless. It comes from two bands with different genres, bandmate with rock, and lovebite with metal. Both of them play an important role in their respective bands. So if we see bandmate or rockbite, then we will see amazing guitar performances from Kanami and Miyako. Now for the equipment. Kanami uses PRS guitars combined with Mesa Buki triple rectifier, and Miyako uses DIN guitars with PPM hat and orange cabinet. They use almost the same guitar model with a different brand, PRS and DIN guitars. Maybe the difference between these two guitarists is their style while on stage. Kanami with her always cheerful expression, while Miyako with her calm and serious expression. K Arkham is the part of the model playing the blend. Like a Ski Connors, to three other characters. Kanami favorit guitarist adalah Carlos Santana, dan Miyako terinfluen oleh Timothy Hansen dan Scott Lovitch dari Politya. Mungkin itu hanya mimpi saya, itu akan menjadi sesuatu yang istimewa jika suatu hari kita bisa melihat Kanami dan Miyako bermain guitar bersama-sama di satu stik. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana menariknya jika itu terjadi. Oke teman-teman, itu adalah Kanami dan Miyako, dua dari female guitarist saya dari Jepang. Saya suka Kanami dengan band-maid, dan saya suka Miyako dengan love bites, dua female guitarist yang memiliki teknik yang sama dan luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!